Setelah Emiliano Dibu Martinez, Argentina tampaknya nggak perlu khawatir bakal kehabisan penjaga gawang bagus pada masa mendatang. Emi Martinez kini telah berusia 30 tahun dan jelas sulit untuk terus berharap kepadanya dalam jangka panjang. Tapi untungnya, regenerasi Argentina untuk penjaga gawang tampak menjanjikan. Satu yang juga potensial adalah penjaga gawang dengan tinggi 186 cm, Julian Kadyeve. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Ya, Julian Kadyevic, nama orang Serbia tapi ayahnya lahir di Yunani ketika kakeknya ketika itu bermain di klub Yunani bernama Kalamata. Julian lahir di Argentina dan sepenuhnya berkebangsaan Argentina. Usianya kini 19 tahun dan bermain di Eropa bersama klub seri B Italia, Modena. Julian adalah pemain muda berbakat Argentina yang memang lahir dari keluarga penjaga gawang. Di keluarganya, dia adalah generasi ketiga yang melanjutkan karir di posisi tersebut. Ayahnya Maximiliano dikenal sebagai penjaga gawang hurakan ketika promosi ke divisi pertama pada tahun 2000 lalu. Keeper yang sangat unik karena lebih banyak bermain dengan kakinya. Sedangkan kakeknya, Luis bermain dari 1976 sampai 1983 dan sangat dikenal sebagai penjaga gawang San Lorenzo. Julian menjaga tradisi penjaga gawang berlanjut dalam keluarganya. Dia sempat satu setengah tahun di tim muda Boca Juniors, namun hijrah ke klub komunikaciones pada 2018. Disinilah bakatnya makin terasa hingga mendapat debutnya pada usia 17 tahun ketika timnya berlaga di turnamen Komplemento. Tahun 2022 lalu pun menjadi periode yang sangat impresif untuknya. Namanya mencuat sebagai starter reguler klubnya. Dan meski hanya bermain di Primera B Metropolitano atau divisi ketiga Argentina, kehebatannya sampai ke telinga pelatih Argentina Under 20, Javier Mascerano. Namanya pun dipanggil ke timnas Argentina Under 20 pada Maret tahun itu, satu-satunya perwakilan Primera B Metropolitano dalam skuad Mascerano tersebut. Kebetulan ketika itu memang periode kalender internasional FIFA. Dan timnas senior Argentina pun berlatih di pusat latihan yang sama di Ezeiza, jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2022 melawan Venezuela. Julian yang dari divisi ketiga pun mendapat momen terbaiknya, lantaran bisa selapangan dengan mereka yang telah berada di level tertinggi, terutama Lionel Messi. Julian jelas nggak menyangka karena baru setahun sebelumnya dia debut di klub kasta ketiga Argentina. Tim pelatih Argentina Under 20 kabarnya telah mengematinya sejak awal 2022. Dan dari situlah kesempatan besarnya itu bermula. Sejak itu, Julian mulai rutin mendapat panggilan ke timnas Argentina Under 20. Namun sayang dia masih kalah saing dengan penjaga gawang lain untuk menembus skuad Argentina di Sud Americano Under 20 2023. Meskipun mungkin ada penyesalan dari Mascerano karena dua keeper pilihannya sama-sama melakukan blunder fatal di turnamen tersebut dan Argentina tersingkir di fase grup. Tapi bagi Julian, dia mungkin dapat obatnya karena pada jendela transfer kemarin membuka jalannya ke Eropa setelah direkrut klub seri B Italia. Ya, hanya beberapa hari setelah ulang tahunnya ke-19, Julian meresmikan kepindahannya ke Eropa dengan status pinjaman. Julian pun membuat sejarah sebagai pemain pertama komunikaciones yang dilepas langsung ke Eropa. Dalam transfernya tersebut, Julian terlebih dulu diperpanjang kontraknya oleh komunikaciones sampai Desember 2025. Sebelumnya pada awal 2022, Julian sebenarnya baru memperpanjang kontraknya sampai 2024. Dan kini peminjamannya ke Modena pun diikuti klausul pembelian permanen dengan persentasi 80 banding 20 yang berarti komunikaciones nantinya masih memiliki hak 20% dari hasil penjualan Julian pada masa mendatang. Dalam kontraknya, Julian dilaporkan bakal mendapat bonus setiap memainkan pertandingan resmi. Begitu juga bonus tambahan jika dia berhasil dipanggil ke timnas Argentina. Transfer Julian ke Modena itu pun cukup penyita perhatian di Argentina. Karena sebelumnya ada Lucas Pocho Roman yang hanya bermain di kasta kedua sepak bola Argentina, tersiar sampai Eropa hingga membuat klub sekaliber Barcelona membelinya beberapa waktu lalu. Dan kini ada lagi Julian Kadievic yang bahkan bermain di kasta ketiga sepak bola Argentina sampai ke pengematan klub Eropa hingga kini Modena mengakui sisinya sebagai pemain pinjaman. Tentu publik Argentina ikut antusias, mengingat transfer ini bakal sangat baik buat Julian dalam pengembangan karir dan permainannya. Apalagi sangat jarang pemain seusianya dari Argentina telah bermain di Eropa. Memang Julian masih perlu banyak pembuktian untuk meyakinkan keberadaannya sebagai keeper masa depan Argentina. Tapi tentu pencapaiannya saat ini sudah menjadi awal yang sangat menjanjikan untuk karirnya ke depan. Apalagi persaingan sebagai keeper masa depan Argentina pun masih sangat terbuka. Mengingat belum ada satu nama pun dari posisi tersebut yang sangat dominan saat ini di generasinya. Musim lalu di Primera B Metropolitano, Julian adalah penjaga gawang ke-9 dan mencatatkan penyelamatan terbanyak per 90 menit dengan rata-rata 2,81 penyelamatan. Rekor yang sangat istimewa jika melihat lagi umurnya yang ketika itu masih 18 tahun dan jadi yang termuda di jajaran keeper dengan penyelamatan tertinggi tersebut. Kemampuan yang membuat Julian istimewa adalah kelebihan refleksnya yang sangat bagus. Aksinya juga kerap menjadi penyelamatan krusial bagi timnya dan yang makin istimewa Julian juga memiliki kemampuan yang bagus dengan kakinya. Mungkin karena semasa kecil awalnya bermain sebagai pemain tengah dengan kemampuan tackle yang baik pula. Kelebihan yang dewasa ini sangat dibutuhkan oleh banyak tim dalam penerapan skema sepak bola modern yang membangun dari lini belakang. Julian juga terampil dalam penyelamatan penalti dan yang terpenting memiliki karakter yang sangat baik di dalam dan luar lapangan.